Oke, berjumpa kembali dengan channel Lapoy Madura Kali ini kami akan mengetengahkan tentang perkumpulan Macapat Lesbumi NU Pasongsongan Baiklah, kita tahu Macapat merupakan sebuah kesenian bertutur Atau bercerita yang ditembangkan Biasanya satu orang berkidung dan satu lagi memaknainya dengan bahasa Madura secara lebih luas Kesenian ini sudah lama jarang terdengar Boleh juga kesenian Macapat ini keberadaannya sudah hampir punah Atas dasar keprihatinan inilah Seluruh pengurus MWCNU Kejamatan Pasongsongan Kabupaten Sumeneb Madura Mendirikan perkumpulan Macapat Lesbumi NU Pasongsongan Bertempat di kantor Sekretariat MWC NU Pasongsongan Jalan Kiai Abu Bakar Siddiq Desa Panaungan Kejamatan Pasongsongan Sebagian besar pengurus MWCNU hadir memberikan masukan dan usulan Tentang berdirinya perkumpulan Macapat Ketua MWCNU Pasongsongan Ahmad Triyadi menyebut baik Akan digelarnya kesenian Macapat tersebut Ia punya atensi besar Kalau eksistensi kesenian ini Bisa kembali hadir di tengah-tengah masyarakat Di wilayah Pasongsongan dan sekitarnya Ada tambahan sedikit Terpilih sebagai ketua perkumpulan Macapat Lesbumi MWCNU Pasongsongan adalah Muhammad Tohari Sedangkan Ahmad Sunayan Didapuk sebagai pembina Menarik benang merah Sejarah pembentasan kesenian Macapat Masa lalu Semua tidak terlepas dari Kustomisasi seorang individu seniman itu sendiri Dan itu telah menjadi pakem dalam setiap kali Pagelaran kesenian Macapat Menurut cerita dari ketua perkumpulan Macapat Lesbumi NU Pasongsongan Kabupaten Sumeneb Ahmad Tohari kepada saya Bahwa setiap seniman Macapat ketika sudah duduk bersila Maka seolah ada pantangan untuk merubah posisi Kecuali ada halangan mau ke kamar kecil Bahkan soal busana yang dikenakan Padu umumnya berlengan panjang Seperti jazz atau batik Menurut Ahmad Tohari Penampilan dari individu seniman Macapat Sangat menjunjung adab moral Dari sini pula ada nilai pendidikan karakter Dalam adat ketimuran Di sisi sosial lainnya terkandung nilai saling memberi teladan Terhadap yang lebih muda Bahwa hidup tidak hanya mencari makan dan kerja semata Demikian tentang selu belu Macapat Semoga hal ini akan menjadikan banyak referensi Bagi kaum Mauda untuk tetap menjaga Kelestarian Macapat Sumeneb Madura Terima kasih atas perhatiannya Semoga Macapat Madura tetap lestari Di bumi pasongsongan Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya